selamat menikmati kalau misalnya kamu ada kebingungan ya kamu ceritanya ceritanya sama aku gak apa-apa gak apa apa sih yang gak buat kamu jadi aku tuh masih bingung gitu loh masalah yang tadi gini, menurut aku sendiri itu tuh aman gak kenapa-kenapa karena buta warna sendiri terpaut kromosom X kalau misalnya suami kamu sudah menunjukin bukti bahwa di surat itu dia normal, berarti kedepannya keturunan-keturunan kami juga aman sebentar, aku tunjukin sesuatu jadi gini ya disini kita bisa lihat ini ada kromosom kromosom itu dibagi menjadi kromosom, autosom dan gonosom yang kromosom autosom ini disebut dengan kromosom tubuh kalau misalnya kromosom gonosom atau kromosom C ini kromosom gonosom atau kromosom C ini nah, sedangkan buta warna ini terpaut kromosom X dimana kalau perempuan itu nih, yang perempuan yang bawah X-nya itu ada dua kalau laki-laki X-nya ada satu jadi kemungkinannya tidak ada laki-laki yang carry buta warna hanya ada laki-laki yang buta warna sedangkan untuk perempuan kalau misalnya dia color blind-nya ada di dua-duanya berarti dia itu buta warna tapi kalau dia cuma satu dia itu memiliki carry buta warna gitu sih kurang lebihnya udah cukup paham belum? Alhamdulillah makasih penjelasannya sebetulnya paham ya cukup paham ya, sama-sama pokoknya lancar-lancar ya sampai hari ya kamu juga nyusul ya amin, amin makasih ya, wa'alaikumsalam dadah ya, wa'alaikumsalam ya, wa'alaikumsalam ya, wa'alaikumsalam